selamat menikmati salam kicau kembali bersama kami di stbjana pada video kali ini kami akan bahas tentang pakan-pakan yang sekiranya bisa membuat konslet atau OB mungkin lebih tepatnya sih OB sebenarnya cuma nampak bila kita bisa mungkin bisa membuat lovebird jadi gacor walaupun itu OB dengan istilah mungkin yang saat ini lagi tren yaitu konslet sebelumnya jangan lupa klik tombol like subscribe dan share ke teman-teman media sosial kalian di video sebelumnya kami membahas tentang jeboa lebih rahi namun sekarang yang akan kami share dan kami coba praktekan dari beberapa sumber dari media sosial dan membaca-mbaca dan ada juga teman-teman yang juga memakai yang saat ini saat dipakai untuk settingan ya apalagi paut untuk penggacor dan pastinya sedikit menambah birahi dan yaitu ini adalah gold coin perkutut tentunya kalian mungkin ada beberapa yang sudah memakai untuk paut ya mungkin untuk settingan lomba untuk hari H atau harian cuman pada dosis atau takaran dan kami juga ada beberapa yaitu ya ini adalah ini kenari set dan ada juga ebot kenari ini adalah alam sakti dan ini sebenarnya ini adalah campuran dari miltih dari ebot ya yang sudah kami campur dengan 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 milet kiluan biasa cuman tadi mau beli ya kami sudah buru-buru bersama teman-teman ini mau buat video ini jadi kelamaan kalau nanti kita harus beli jadi pastinya anda sudah tahu lah miltih dari ebot dan sebenarnya harga dari dan sebenarnya harga dari kemarin ini dengan harga kurang lebih Rp50.000 lah kalau kita tambah dengan miltihnya bisa membuat lobet lobet kita gacor namun ya mungkin ada pakai settingan dan kami memakai ini dicampur ya ini akan nanti akan kami sejelaskan satu persatu dan ini sebenarnya kemarin sudah kami buat dan sudah kami praktekkan jadi kami membeli bersama teman ya membeli lobet ombioan di pasar sudah kami pilih yang sekiranya faktor untuk tips memilihnya bisa dilihat di video kami sebelumnya seperti apa kurang lebih memilih lobet ombioan dan kami memilih satu itu saja yang paling murah jadi kami eksperimen dari pakan-pakan ini ya tidak pakai paut ini ini adalah paut kami sendiri yang kami eksperimen kemarin sebenarnya adalah paut ombioan jadi kami eksperimen kami tidak tahu indukan dari mana jadi bisa di cek video kami yang sudah kami simpan setelah kami membeli jadi langsung kami taruh sangkar bulat seperti berikut selamat menikmati selamat menikmati dan itu adalah hasil dari memilih kami di pasar ya kami bersama teman-teman memilih di pasar jadi itu belum ngekek sebenarnya terus setelah kami pakai pakan yang kami baca-baca dan kami coba praktekkan karena kami memang senang atau suka bereksperimen bereksperimen seperti apa seperti apa perkembangan dari settingan-settingan lobet saat ini jadi kami tidak pakem seperti yang kami lakukan tapi kami juga belajar dengan metode-metode yang baru baru yang saat ini lagi track dan kami akan langsung kasih tahu takaran ya takaran kami tidak tahu sebenarnya takaran seperti apa cuma kami ini pertama kita pakai ebot kenari atau bisa pakai ebot lobet ya bisa pakai itu satu wadah yang kecil seperti ini 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 berapa gram ya yang seperti ini lah kurang lebih bisa anda cari wadah yang plastik seperti ini dan satu bungkus ini satu bungkus ditambah galkoin perkutut satu bungkus ini galkoin perkutut ini berapa gram ini serah 450 gram ya kakarannya ini ditambah dengan alam sakti kenari kenari ini yang kemarin banyak yang tanya yang di video kami sebelumnya pakai pakan apa saat mau lomba ya sebenarnya dari dulu kami pakai ini yang kunci pastinya pakai ini cuman memang ada beberapa kami memberi pakan produk dari teman-teman yang saat ini lagi booming beberapa memang kami membeli cuman ya tidak ada endorsean jadi kami tidak sebutkan disinilah tapi yang paling utama ini bisa di kasihkan mau berangkat maupun hamin satu dan sesuai settingan dan kita pakai ini setengah kilo setengah kilo kenari seat dan juga sebenarnya lebih baik satu wadah miltih ya satu wadah miltih dan juga setengah kilo milet kiloan biasa yang sudah dibersihkan pastinya jadi dicampur dan hasil dari campuran tersebut kurang lebih seperti ini ya ini campurannya seperti ini campuran dari beberapa pakan yang kami coba dan kami praktekan dan kami kasihkan ini beberapa hari setelah lobet yang kami beli tadi kami kasih pakan ini kurang lebih selama 5 hari kalau tidak salah kemarin 5 hari kami coba dan ada perkembangan bisa dilihat di cek video sebagai berikut jadi seperti itulah bunyi dari atau ngekeknya durasi kurang lebih sudah bagus itu kan paut bukan dewasa itu adalah paut mungkin bisa kami prediksi itu umur 3 sampai 4 bulan pokoknya ya balibu di bawah 5 bulan cuman dari situ bisa kita lihat apakah kami yang benar memilih lobet tersebut atau dari pakan ini sendiri dari pakan ini tadi lobet yang paut tadi adalah bebek lobet tadi ya memang gacor memang sangat gacor sangat gacor kami lombakan bersama teman ya tapi yang joki bukan saya teman saya itu dapat nomor 4 kalau tidak salah kemarin dan langsung setelah setelah beberapa hari kemudian ya sama teman saya sebelum kami buat video ini ternyata sudah laku untuk teman-teman yang memakai pakan seperti ini untuk settingan hari ha hamin 1 itu oke-oke saja atau memang lobet anda dengan settingan pakan yang lain lain pun juga bisa ya cuman kami dari ini juga akan kami coba ini juga akan kami coba ke lobet kami yang ini tapi ingat sebenarnya pakan-pakan ini adalah sebagai penunjang ya pakan ini sebagai penunjang atau lebih tepatnya nutrisi tapi kunci dari kita bermain lobet untuk lomba adalah bahan yang berkualitas atau lobet kualitas lobet itu sendiri jadi mungkin dari pakan ini ini hanya sebagai penunjang saja jadi kalau memang lobet anda tidak cocok atau tidak punya mental saat digantang ya mungkin anda harus mempunyai skill tersendiri untuk merawatnya cuman anda jangan ikut-ikutan seperti kami karena kami membaca dari Facebook ya kemarin ada yang bilang gold coin perkutut seperti ini dikasih ke ke gacoannya langsung ciak bulu atau cabut bulu dan dia itu marah-marah katanya gold coin kutut bisa membuat gacor atau membuat lobet ngekek panjang katanya dia coba-coba ternyata malah ciak bulu dan malah tidak mau bunyi jadi itu sebenarnya itu kesalahan dari si pemakaian sendiri kenapa anda harus ikut-ikutan tanpa tahu cara atau tahu karakter lobet anda jadi anda jangan ikut-ikutan pada lobet gacuan anda sendiri kalau anda bereksperimen lebih bagus seperti kami ini saja beli yang murah-murah baru kita eksperimen jadi efek efek samping dari pakan maupun settingan jadi semua itu ada plus minusnya lah ini menurut kami memang membuat lobet menurut kami ya membuat lobet gacor cuman efek sampingnya pastinya adalah birahi tinggi jadi mungkin kami akan pakai pakan seperti ini di hari H atau H-1 bahkan ini bisa anda pakai pakan harian untuk lobet yang ingin jebal birahi biasanya lobet ini paling bagus untuk jantan ya dan pastinya kami akan mencoba pakan ini untuk lobet jantan dewasa dan mungkin untuk paut-paut mungkin ya akan kami coba pakai pakan ini apabila lobet seperti ini ini sepertinya lobet kurang gacor karena mungkin ya mental ataupun kurang semangat apabila kita pakai ini mungkin dia akan lebih bergairah untuk bunyi jadi kami mungkin akan pakai pakan ini apabila kondisi kondisi lobet itu memungkinkan pakai pakan ini jadi tidak pakai apabila sudah gacor kita tidak pakai mungkin jadi kita untuk paut kami sarankan anda pakai settingan lapangan kalau setian harian rata-rata ya seperti itulah kurang lebih sudah kami bahas di video kami sebelumnya sangat simpel itu cuma kuncinya adalah bahan yang berkualitas saja jadi kami sarankan untuk paut settingan lapangan saja karena lebih mudah apalagi lobet pakai untulan jadi kami tidak sarankan anda memakai ini cuma kami disini sebenarnya kami hanya mereview pakan dari beberapa sumber yang sudah kami kami baca kami tahu dan kami eksperimen seperti inilah hasilnya dari kami untuk anda yang ingin mencoba silahkan tapi ya efek sampingnya adalah lobet anda pasti overbirahi untuk kegacoran itu semua tergantung pemakaian sebenarnya dan mungkin perawatan atau kualitas lopet itu sendiri dan terima kasih ya anda sudah menonton sampai selesai dan untuk masukan masukan atau pakan ini menurut anda sendiri seperti apa hasilnya seperti apa bisa anda tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis semoga lobet anda muncar selalu muncar digantangan stabil dan tambah ngekek panjang terima kasih sudah menonton sampai selesai dan salam salam kicau Sub indo by broth3rmax